Halo co-friend, pada soal ini kita disuruh menentukan integral substitusi yang pertama integral x pangkat 3 per x kwadrat dikurangi 1 dx sama dengan yang kedua integral x kwadrat dikurangi 4x per 2x dikurangi 3 dx sama dengan maka kita harus ingat beberapa sifat pada integral yaitu integral ff dx sama dengan fx ditambah c integral a x pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c dengan syarat n tidak boleh sama dengan negatif 1 sifat yang ketiga integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx sifat yang keempat integral k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx maka untuk integral x pangkat 3 per x kwadrat dikurangi 1 dx sama dengan integral nah x pangkat 3 ini dapat kita ubah menjadi x dikali x kwadrat dikurangi 1 kemudian ditambah x per x kwadrat dikurangi 1 dx maka sama dengan berdasarkan sifat integral yang ketiga maka integral x dikali x kwadrat dikurangi 1 per x kwadrat dikurangi 1 dx ditambah integral x per x kwadrat dikurangi 1 dx maka diperoleh integral x dx ditambah integral x per x kwadrat dikurangi 1 dx maka sama dengan nah disini kita gunakan integral substitusi yaitu untuk integral fgx dikali dengan turunan pertama dari gx dx sama dengan nah kita misalkan u sama dengan gx maka du sama dengan turunan pertama dari gx dx sehingga integral fgx dikali turunan pertama dari gx dx sama dengan integral fudu nah disini kita misalkan u sama dengan x kwadrat dikurangi 1 sehingga untuk du sama dengan 2 dx maka setengah du sama dengan x dx jadi untuk integral x dx ini dapat kita ganti dengan integral setengah du ditambah integral nah integral x per x kwadrat dikurangi 1 dx ini sama dengan integral setengah dikali seper u du maka sama dengan setengah u ini berdasarkan sifat yang nomor 2 ditambah setengah dikali integral seper u du hal ini berdasarkan sifat yang keempat nah ingat juga untuk integral seper u du itu sama dengan len mutlak u ditambah c maka disini sama dengan setengah u ditambah setengah dikali len mutlak u ek kwadrat dikurangi 1 ditambah setengah dikali DI Xu ditambah setengah dikali len mutlak dikuadrat dikurangi 1 ditambah c jadi hasil dari integral x pangkat 3 per x kuadrat dikurangi 1 dx sama dengan setengah x kuadrat dikurangi 1 ditambah setengah dikali len mutlak x kuadrat dikurangi 1 ditambah C selanjutnya untuk yang B yaitu integral x kuadrat dikurangi 4x per 2x dikurangi 3 dx sama dengan nah jika dipisahkan akan didapatkan integral x kuadrat per 2x dikurangi 3 dikurangi 4x per 2x dikurangi 3 dx maka berdasarkan sifat yang ketiga diperoleh integral x kuadrat per 2x dikurangi 3 dx dikurangi integral 4x per 2x dikurangi 3 dx nah kita cari satu-satu yang pertama untuk integral x kuadrat per 2x dikurangi 3 dx sama dengan integral x kuadrat per 2x dikurangi 3 dx kita kalikan dengan 4 per 4 dx maka diperoleh integral 4x kuadrat per 4 dikali 2x dikurangi 3 dx nah 4x kuadrat ini kita rubah menjadi 2x dikali 2x dikurangi 3 ditambah 3 dikali 2x dikurangi 3 nah disini kita hitung maka didapatkan 4x kuadrat dikurangi 9 sedangkan disini hanya 4x kuadrat maka pada ruas sebelah kanan kita tambahkan dengan 9 jadi jika dihitung akan sama dengan 4x kuadrat kemudian berdasarkan sifat yang nomor 3 maka sama dengan integral 2x dikali 2x dikurangi 3 dx ditambah integral 3 dikali 2x dikurangi 3 per 4 dikali 2x dikurangi 3 dx ditambah integral 9 per 4 dikali 2x dikurangi 3 dx nah untuk 2x dikurangi 3 pada pembilang dan penyebut kita coret maka diperoleh integral 2x per 4 dx ditambah integral 3 per 4 dx ditambah integral 9 per 4 dikali 2x dikurangi 3 dx kemudian berdasarkan kemudian berdasarkan kemudian berdasarkan kemudian kemudian berdasarkan ====ơ видимir kemudian kemudian kita sederhanakan maka sama dengan setengah dikali integral x dx ditambah integral 3 per 4 dx ditambah nah 9 per 4 ini juga kita keluarkan maka 23 dikali integral 1 per 2x dikurangi 3 dx Nah, selanjutnya kita gunakan integral substitusi, yaitu kita misalkan U sama dengan 2X dikurangi 3, dengan demikian DU sama dengan 2DX, maka setengah DU sama dengan DX. Sehingga didapatkan, untuk setengah dikali integral X DX ini sama dengan X kuadrat per 4 ditambah, integral 3 per 4 DX sama dengan 3 per 4 X ditambah. Nah, untuk 9 per 4 dikali integral 1 per 2 X dikurangi 3 DX sama dengan 9 per 4 dikali integral, nah 1 per 2 X dikurangi 3 ini sama dengan 1 per U, kemudian DX itu sama dengan setengah DU. Maka didapatkan 9 per 4 dikali setengah dikali integral 1 per U DU sama dengan len mutlak U ditambah C, sehingga disini didapatkan 9 per 8 dikali len mutlak 2X dikurangi 3 ditambah C1. Nah, sekarang untuk integral 4 X per 2 X dikurangi 3 DX sama dengan, berdasarkan sifat yang keempat, maka 4 dikali integral X per 2 X dikurangi 3 DX, kemudian kita kalikan dengan 2 per 2, maka diperoleh 4 dikali integral 4 dikali integral 2 X per 2 X dikurangi 3 DX, maka sama dengan, nah disini kita misalkan untuk U sama dengan 2 X dikurangi 3, sehingga, sehingga DU sama dengan 2 DX, maka setengah DU sama dengan DX, sehingga untuk 4 dikali integral 2 X per 2 X dikurangi 3 DX, itu sama dengan, 4 dikali integral U ditambah 3 per 2 U dikali setengah DU, sama dengan 4 dikali 1 per 4 dikali integral U ditambah 3 per U DU, maka diperoleh, karena 4 per 4 itu sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis dikali integral, nah U ditambah 3 per U ini dapat kita pecah menjadi U per U ditambah 3 per U DU, sama dengan integral U per U DU, hal ini berdasarkan sifat yang ketiga, maka sama dengan integral U per U DU sama dengan U ditambah integral 3 per U DU sama dengan 3 dikali len mutlak U ditambah C, kemudian kita masukkan untuk nilai U nya, yaitu 2 X dikurangi 3, maka di sini 2 X dikurangi 3 ditambah C, nah sekarang kita gabungkan, karena integral U kuadrat dikurangi 4 X per 2 X dikurangi 3 DX, itu sama dengan integral U kuadrat per 2 X dikurangi 3 DX, dikurangi integral 4 X per 2 X dikurangi 3 DX, nah untuk hasil integral U kuadrat per 2 X dikurangi 3 DX, sama dengan X kuadrat per 4 X dikurangi 3 DX, sama dengan 2 X dikurangi 3 DX, dikurangi C, dikurangi hasil dari integral 4 X per 2 X dikurangi 3 DX, sama dengan 2 X dikurangi 3 DX, dikurangi 3 DX, dan mutlak 2 X dikurangi 3 DX, maka sama dengan X kuadrat per 4 X dikurangi 5 DX, dikurangi 5 DX, dikurangi 15 DX, dan mutlak 2 X dikurangi 3 DX, ditambah 3 DX, ditambah C DX, nah untuk C1 dikurangi C ini kita misalkan dengan D, jadi hasil dari integral E kuadrat per 4 X dikurangi 5 DX, dikurangi 15 DX, dan mutlak 2 X dikurangi 3 DX, ditambah 3 DX, ditambah, nah untuk C1 dikurangi C ini kita misalkan dengan D, jadi hasil dari integral E kuadrat dikurangi 4 X per 2 X dikurangi 3 DX, sama dengan E kuadrat per 4 dikurangi 5 per 4 X dikurangi 15 per 8, dikali len mutlak 2 X dikurangi 3, ditambah 3, ditambah D, oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya,